Oke guys, selamat datang kembali lagi di channel gue, pastinya di channel TheFelicDM ya guys ya Nah, oke guys, video kita kali ini gue bakal mereview dan ngasih tips build pastinya untuk karakter baru kita Nah, kali ini gue bakal membahasnya lebih cepat karena ini gue udah telat banget update video Karena ya, lo tau sendiri ya, kemarin gue lembur gak bisa bikin Jadi, akhirnya gue mempercepat prosesnya ini coy Karena gue yakin kalian udah liat gimana lah preview damage-nya dia itu segala macem ya guys ya Nah, disini gue bakal ngasih tips build-nya pastinya dan ngasih preview tipis-tipis lagi guys ya Langsung aja dah Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue selalu upload dari hati gue pastinya semakin tenang coy Nah, jadi kita bahas dulu untuk skill-skillnya Jadi, kalau kalian lihat dari skill-skillnya ini untuk seorang DPS itu udah cukup lumayan banget Karena damage-nya ini bener-bener ya udah standarnya seorang DPS banget lah intinya kayak gitu Nah, kemudian disini yang memang jadi spesial banget adalah Karakter ini bisa ngasih efek yang namanya quick attack ini coy Jadi, quick attack ini dimana saat dia menggunakan ultimate, menggunakan skill ataupun dia nyerang menggunakan basic attack Dia bakal ngedapatin 1x free hit ya guys ya Untuk menggunakan basic attack coy Ini menurut gue karakter yang sangat-sangat wow banget Mantep banget Dan jujur aja, meta pasti masuk meta tuh Ini sih pasti ya masuk meta guys ya Ini pasti banget coy Karena karakter ini bagus banget Walaupun emang gak bisa terlalu bersaing ya sama si Tiger dengan damage-nya Yang masih menggunakan true damage coy Dan itu ada efek tambahan lagi coy Damagenya 50% loh Kayak inase banget ya kelihatannya gitu coy Nah, jadi menurut gue sih emang damage dari seginya itu emang belum bisa menyaingi Cuman, dari segi dia ini penggunaannya itu udah bisa dibilang sih bisa lah untuk bersaing di meta sekarang Jadi kayak gitu Damagenya bagus Efeknya juga bagus banget Karena efeknya ini bisa ngasih tambahan crit rate juga ya di basic attacknya coy Itu udah pasti masuk loh BTW guys ya Pasti bakal ngasih power strike itu selama 1 turn Dan karena dia ada quick attack ya guys ya Jadi quick attack ini kan dia bakal ngasih basic attack tuh sebanyak 1 kali ya guys ya Kalau misalnya dia dapet buffnya Otomatis efek critical rate-nya ini gak bakal hilang-hilang coy Jadi ya otomatis dia itu critical rate-nya pasti masuk terus Jadi itu udah enak banget lah coy Kalian ngedamage critical rate kalian pasti selalu masuk gitu coy Jadi enak banget lah untuk dipakai ya guys ya Nah, jadi kayak gitu Kemudian dari segi karakter ini desain bagus banget ya Dan mantap lah intinya Lumayan lah itulah guys ya Ya walaupun desainnya cukup simple Tapi menurut gue sih ya bagus lah bagus gitu coy Nah Jadi mungkin kita langsung aja dah guys ya Masuk ke pembahasan yaitu di build-nya Jadi build karakter ini cukup simple aja Karena dia DPS Pastinya kita harus fokus ke damage-nya Jadi gue disini menyarankan beberapa gear rekomendasi banget Untuk settingnya Jadi settingnya kalian bisa lihat gearnya kayak gini dulu ya guys ya Jadi gearnya disini kalian bisa menggunakan critical rate set Yang mana kalian fokus di gear itu semua critical Jadi kalau kalian fokusnya itu ke critical semua Nanti kan critical ini kan digabung sama yang namanya Yang warna emas juga ya guys ya Tapi kalau kalian tambahin juga yang attack juga sih no problem Karena kan kita nyari critical rate-nya juga Jadi itu udah lumayan banget lah enaknya guys ya Jadi untuk set kita bisa menggunakan set critical Dan juga set attack ya guys ya bersamaan coy Karena disini kita mencari critical rate-nya juga Atau kalian bisa menggunakan set critical aja Itu sebenarnya masih boleh Cuman ya walaupun agak nanggung Tapi menurut gue masih bagus ya guys ya Karena kita nyari critical rate-nya biar lebih tinggi Jadi kayak gitu guys ya Efek critical-nya kita otot fokusin ya guys ya Sama critical damage-nya Untuk critical damage sih mungkin bisa pakein di relic ya Tapi ini karakter sih sebenarnya relic-nya dia ini Nggak terlalu berpengaruh banget Ya cuman nambahin critical damage aja Jadi ya menurut gue sih Karakter ini nggak terlalu ya guys ya Harus punya relic-nya Jadi kalau kalian nggak punya relic ini karakter Menurut gue masih no problem Jadi kayak gitu guys ya Masih bisa lah untuk bersaing Kalau kalian pake relic SR pun masih bagus banget lah Yang ada critical damage-nya Jadi kayak gitu Ini udah cukup banget coy Jadi untuk set gear Kalian bisa menggunakan set attack dan critical Kalian bisa menggunakan full critical Atau kalian bisa menggunakan critical plus Apa lagi itu namanya coy Critical plus attack plus critical damage Kalian cari yang critical damage-nya itu Yang ada set critical-nya lagi guys ya Minimal Karena gue yakin ini karakter cukup Dengan hanya mendapatkan critical rate total lah guys ya Itu kalian bisa dapet 60% aja critical rate-nya guys ya Dari gear-nya Itu gue yakin udah enak banget Karena critical-nya bakal masuk terus pastinya Karena kan udah dibantu juga sama buff dari basic attack-nya itu guys ya Yang mana dia bisa ngasih efek critical rate ya Sebesar 25% Jadi 60 ditambah 25% menjadi 85% Kalau kalian bisa sampai 70% dapetnya Itu bakal jadi nilai plus banget Lagi coy Jadi total kan udah dapet 95% Ya itu Biasanya kalau 70% itu udah termasuk Dengan relic yang kalian pakai guys ya Jadi kayak gitu Makanya guys ya Kalau udah dapet sekitar 70% ke atas itu Udah critical-nya udah pasti masuk terus Masuk terus pasti ya guys ya Gak mungkin gak masuk sih Gue yakin sih Gak mungkin gak masuk ya guys ya Dengan critical rate setinggi itu Gak mungkin gak masuk coy Jadi kayak gitu guys ya Nah Selanjutnya untuk basic stat Fokus critical pastinya ya guys ya Untuk basic stat Critical, attack, kemudian pastinya hit ya guys ya Attack, critical, dan hit Ini emang khusus banget buat DPS Untuk di basic statnya Itu attack, critical, dan hit Udah pasti dah Udah pasti mantep dah karakter kalian coy Dengan fokusnya seperti itu ya guys ya Kemudian Untuk advent Udah pasti ya guys ya Karena seorang DPS Kita fokus ke critical rate Dan critical damage Ini buat ningkatin criticalnya itu Biar bisa nyampe lah Minimal 60% ya Kalian dapetin coy Kalau dapet 60% ke atas Gue yakin Criticalnya gak bakal ilang-ilang Alias Masuk terus ya guys ya Apalagi ada quick attack Yang mana quick attack itu juga nambahin buff Jadi ya Masuk terus tuh buff coy Sekali dipukul-pukul-pukul Nah Dapet critical lagi Dia nge-quick attack Pukul-pukul-pukul-pukul Nah dapet critical rate lagi Kayak gitu terus aja guys ya Karena buffnya tetap masuk ya guys ya Walaupun dia menggunakan quick attack Itulah kenapa guys ya Ini karakter mantep banget Dan Masuk meta Yes Masuk meta coy Jadi kayak gitu guys ya Nah jadi mungkin itu aja guys ya Info dari gue Jadi thank you banget Yang udah nonton Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Oke See you in the next video guys Goodbye Dadah Dadah Dadah